Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya di Jawa Barat. Kali ini Ganjar temui nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolahan ikan di tempat pelelangan ikan Karangsong Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Ganjar mendengarkan keluhan para nelayan di antaranya masalah bajak laut, bahan bakar minyak yang terbatas, serta modal usaha. Ganjar menegaskan, jika dirinya terpilih menjadi Presiden ke-8, akan menutaskan semua masalah demi Indonesia Ungol. Dalam kunjungannya ini, Ganjar didampingi Ketua TPD Jawa Barat, Ono Surono, Bupati Indramayu, Nina Agustina, serta Ketua DPD dari masing-masing parpol pengusung. Potensinya bagus sekali ya, dan mereka butuh dibantu. Satu dari sisi pendanggalan, dua dari sisi surat, surat kapal yang mereka merasa migrasinya ini cukup lama mereka. Saya kira ini perlu dipercepat. Tadi saya tanya soal BBM, ternyata kalau BBM itu yang kapal besar nggak masalah, yang kapal kecil bermasalah. Terus yang berikutnya adalah modal usaha dari nelayan. Ada dua skim sebenarnya yang mereka harapkan, satu skim perbankan, dua dari kooperasi. Sehingga ini yang bisa kita coba.